Intro Scripture reading today Marcus, Mark 9 Chapter 24 Immediately the father of the child crying out and say with fear Lord, I believe, help my unbeliever Pasnusanya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini Sama-sama Tuhan bersabda padaku Ku mau dengar suaramu Ku mau dengar suaramu Tuhan bersabda padaku Ku mau dengar suaramu Sekarang Selamat sahabat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dan juga selamat tahun baru Tidak salah Di sahabat yang kedua Di bulan Januari ini Dalam suasana tahun baru Ya kita boleh Mengucapkan selamat tahun baru Satu dengan yang lain khususnya kepada tamu-tamu kita Yang datang pada hari sahabat ini Ya Untuk berbakti bersama dengan kita Kita senang melihat ada tamu-tamu kita disini Bapak dan Ibu Huta Barat Bersama dengan Ibu Pendeta Manurung Kemudian kami melihat Dan sudah lama kami dengar Rencana kedatangannya adalah Ibu Pendeta Silalahi Ya Atau orang tuanya Mary Ya Silalahi atau simbolon Ya mungkin kita undang untuk berdiri Ya Keempat tamu kita Yang saya sebutkan Tadi supaya kita bisa kenal Satu dengan yang lain Oke Ya selamat sahabat Dan selamat berbakti Baik saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Di hari sahabat ini Tidaklah salahnya bila mana saya mendahulunya Dengan Apa yang Saya pernah sampaikan di bulan Januari Tahun 2012 yang lalu Yaitu untuk menghimbau seluruh anggota jemaat kita Untuk aktif di dalam membaca Alkitab tahunannya Saya ingin bertanya Berapa dari anggota jemaat Inlan Empire Yang menyelesaikan bacaan Alkitabnya Pada tanggal 31 Desember yang lalu Selesai semuanya Ada yang angkat tangan? Supaya lebih jelas bisa mereka berdiri Saya mau melihat Boleh? Ya Baik Anggota jemaat Inlan Empire Ada dua disini Bapak dan Ibu Sihite Kemudian juga ada Ibu Pendeta Manurung Ya Jadi Mereka sudah menyelesaikannya dengan baik Saya juga pada tanggal 31 yang lalu Ya Menyelesaikannya Dan Banyak berkat yang saya dapat rasakan Di dalam membaca Alkitab Kebetulan Ya Saya menyediakan tiga hadiah Di tempat ini Ada yang besar Ada yang kecil Kami mengundang mereka bertiga ke depan Ya Untuk Mengambil hadiah ini Dengan satu catatan Bahwa Ya Mereka akan tetap Melanjutkan Bacaan Alkitabnya Dengan sungguh-sungguh Sampai selesai Ya Opung Manurung Ya Baik Untuk mengambil hadiah ini Ada yang besar Ada yang kecil Supaya adil Saya kasih ada tiga kertas kecil Ya Kalian bisa pilih Baru nanti Ya Bisa dibuka Kita mulai dari Ibu Sihiteh Oh Nomor satu Sudara-suduraku Saya yakin dan percaya Semua kita Ada terlibat Di dalam membaca Alkitab Tahunan kita Dan mungkin Ya kita tidak Menyelesaikannya Sampai habis Lalu dari depan ini Sebagai Gembala Jemaat Kami menghimbau Mari kita biasakan Untuk membaca Alkitab kita Tiap pagi Ya Tiga Fatsal Satu hari Lalu saya mendapatkan Kiriman surat Dari Pimpinan kita Untuk tahun 2013 Ini Ada satu program Untuk membaca Alkitab Satu Fatsal Satu hari Selesainya Nanti Bulan April Tahun yang akan Datang Saya rasa Satu Fatsal Satu hari Tidaklah terlalu Terlalu sulit Mari kita Ambil Waktu bersama-sama Di rumah kita Untuk Membaca Alkitab kita Dan Menghimbau Anak-anak kita Untuk terlibat Di dalam Mempelajarinya Baik Sudaraku Mari kita Tunduk kepala Dan berdoa Bapak di surga Saat yang indah ini Kami akan Belajar firman Tuhan Urapi kami Dengan rohmu Buka mata hati Kami Sehingga kami Boleh melihat Benaran firman Tuhan Yang menjadi Pedoman dalam Hidup kami Sepanjang tahun 2013 ini Terpuji Namamu Bapak Ampunkan dosa Kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Mari kita Buka Alkitab kita Yang terdapat Di dalam Markus 9 Ayat 14 Sampai dengan Ayat Yang ke 29 Sedara-sedara Aku yang Kekasih dalam Tuhan Di dalam Fatsal ini Kita mendapatkan Satu cerita Yang sangat Indah Bagaimana Yesus Mengusir Roh Dari seorang Anak Yang Bisu Nah Sedara-sedara Aku Bila mana Kita membaca Firman Tuhan Dalam Mark 9 Verse 14 Up to 29 Disebutkan Disini Bahwa Pada Waktu Yesus Bersama Petrus Dan Johannes Serta Jakobus Kembali Kepada Murid-muridnya Yang lain Maka Mereka Berempat Berempat Ini Melihat Ada Banyak Orang Mengerumuni Murid-murid Itu Mereka Dikerumuni Oleh Para Ahli Torat Lalu Mereka Mempersoalkan Tentang Sesuatu Di ayat Yang 15 Pada Waktu Orang Banyak Itu Melihat Yesus Tercenganglah Mereka Semua Dan Bergegas Menyambut Dia Yesus Maksudnya Ayat 16 Lalu Yesus Bertanya Kepada Mereka Apa Yang Kamu Persoalkan Dengan Mereka Ya Rupanya Mereka Sedang Mempersoalkan Sesuatu Ayat 17 Kata Seorang Dari Orang Banyak Itu Guru Anakku Ini Kubawa Kepadamu Karena Ia Kerasukan Roh Yang Membisukan Dia Rupanya Seorang Tua Membawa Anaknya Yang Bisu Dan Juga Dirasuk Oleh Setan Nah Sudara Sudaraku Diceritakan Di dalam Ayat Yang Ke 18 Setiap Kali Roh Itu Menyerang Dia Maksudnya Anak Daripada Bapak Itu Roh Itu Membantinya Ketanah Lalu Mulutnya Berbusa Giginya Berkertakan Dan Tubuhnya Menjadi Kejang Ya Kalimat Berikutnya Orang Tua Ini Mengatakan Kepada Yesus Aku Sudah Meminta Kepada Murid Murid Mu Supaya Mereka Mengusir Roh Itu Tetapi Mereka Tidak Dapat Sedara Sedaraku Kalau Sedara Waktu itu Murid Yesus Lalu Bapak Ini Mengatakan Perkataan Itu Bagaimana Perasaan Sedara Murid Murid Ini Mengikut Yesus Kemana Yesus Pergi Tapi Bapak Ini Mengatakan Aku Sudah Minta Tolong Kepada Murid Murid Tetapi Murid Murid Ini Tidak Bisa Mengusir Setan Itu Dari Dalam Diri Anakku Sudara Sudaraku Anak Itu Menjadi Kejang Mulutnya Dia Berbusa Dan Sudara Sudaraku Anak Ini Menderita Di Dalam Hidupnya Ayat Yang Ke 19 Yesus Berkata Kepada Mereka Hai Kamu Angkatan Yang Tidak Percaya Berapa Lama Lagi Aku Harus Tinggal Di Antara Kamu Berapa Lama Lagi Aku Harus Sabar Terhadap Kamu Bawalah Anak Itu Kemari Nah Dalam Ayat Ini Kalau Kita Baca Ada Satu Pendekanan Yang Diucapkan Oleh Yesus Bahwa Orang Orang Pada Waktu Itu Tidak Percaya Kepada Siapa Yesus Sampai Dia Mengatakan Hai Kamu Angkatan Yang Tidak Percaya Berapa Lama Lagi Aku Harus Tinggal Diantara Kamu Berapa Lama Aku Harus Sabar Terhadap Kamu Bawa Anak Itu Kemari Sudara Sudaraku Kalau Orang Tidak Percaya Apa Yang Terjadi Dia Tidak Mau Berdoa Dia Tidak Mau Membaca Alkitab Dia Tidak Mau Datang Ke Gerija Dia Tidak Mau Mendengar Apa Yang Baik Yang Dikatakan Oleh Teman Temannya Yang Suka Berbakti Kepada Tuhan Di Dalam Hidup Sudaraku Ada Unsur Tidak Percaya Kepada Tuhan Ayat 20 Lalu Mereka Membawa Kepadanya Waktu Roh Itu Melihat Yesus Anak Itu Segera Digoncang Goncang Dan Anak Itu Terpelanting Ketan Terguling Sedang Mulutnya Berbusah Ayat 21 Yesus Bertanya Kepada Anak Itu Ayah Anak Itu Sudah Berapa Lama Ia Mengalami Ini Ya Jawab Orang Tua Anak Itu Mengatakan Sejak Masa Kecil Bila mana Kita Membaca Bible Commentary Sudara Sudaraku Mengapa Yesus Bertanya Pertanyaan Ini Sudah Berapa Lama Ia Mengalami Hal Ini Di 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 dalam Babel Komentari Diceritakan Kepada Kita Bahwa Yesus Sengaja Bertanya Pertanyaan Ini Kepada Orang Tua Anak Tersebut Untuk Memberitahukan Kepada Orang-orang Yang Di Sekeliling Bapak Ini Bahwa Keadaan Anak Ini Cukup Menderita Dan Sudah Lama Dia Mengalami Penyakit Yang Sangat Mengherankan Itu Dan Sangat Menakutkan Itu Poin Yang Kedua Yesus Ingin Memberitahukan Kepada Orang-orang Banyak Bahwa Di Dalam Ketidak Percayaan Mereka Kepada Tuhan Mereka Akan Menghadapi Masalah Mereka Akan Menghadapi Kesulitan Di Dalam Kehidupannya Itulah Sebabnya Mengapa Yesus Melemparkan Pertanyaan Itu Kepada Orang Tua Tersebut Saudara-saudaraku Di dalam Ayat 22 Seringkali Roh itu Menyeretnya Kedalam Api Ataupun Kedalam Air Untuk Membinasakannya Sebab Itu Jika Engkau Dapat Berbuat Sesuatu Kata Bapak Itu Tolonglah Kami Dan Kasihanilah Kami Saudaraku Di Dalam Keberadaannya Dia Tidak Mampu Dia Datang Kepada Yesus Dan Mengatakan Kasihanilah Kami Dan Tolong Kami Kalau Bisa Saya Katakan Tambahkan Tolonglah Kami Untuk Mengatasi Masalah Yang Berat Yang Kami Hadapi Ini Jawab Yesus Di Ayat 23 Katamu Jika Engkau Dapat Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Percaya Jadi Saudaraku Obat Obat Dari Yang Tidak Punya Kepercayaan Kepada Tuhan Datang Kepada Tuhan Dan Tuhan Memberikan Nasihat Ya Di Dalam Ayat Yang Ke 23 Itu Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Ayat 24 Segera Ayah Anak Itu Berteriak Aku Percaya Tolonglah Aku Yang Tidak Percaya Ini Saudara Saudaraku Judul Khotba Pada Hari Sabat Ini Dikatakan Lord I Believe Help My Unbelief Saudara Saudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Cerita Ini Adalah Merupakan Satu Gambaran Bagaimana Kehidupan Umat Tuhan Pada Saman Akhir Ini Bagaimana Kehidupan Saudara Saudara Dan Saya Sebagai Anggota Gerija Masyat Van Hari Ketujuh Di Dalam Hidup Kerohanian Kita Yang Sama Seperti Ayah Ini Menghadapi Masalah Saya Yakin Dan Percaya Di Antara Kita Semua Yang Ada Di Gerija Ini Mempunyai Masalah Mempunyai Banyak Tantangan Dan Di Dalam Semua Tantangan Itu Pelajaran Firman Tuhan Pada Sahabat Yang Indah Ini Mengajarkan Kepada Kita Bagi Sudara Dan Saya Yang Kurang Percaya Kepada Tuhan Mari Kita Menaruh Percaya Kita Sepenuhnya Kedalam Tangan Tuhan Jika Selama Ini Kita Tidak Menaruh Percaya Kepada Tuhan Di Dalam Hidup Ini Sudara Sudaraku Mari Kita Memberikan Perhatian Kita Untuk Menaruh Harap Dan Percaya Hanya Di Dalam Tangan Tuhan Sering Sekali Sudara Sudaraku Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagai Anggota Gerija Masyat Van Hari Ketujuh Dengan Kehidupan Kita Di Amerika Ini Ya Kita Merasa Ya Seperti Lebih Cukup Daripada Orang Orang Lain Dan Ketika Kita Merasa Bahwa Kita Merasa Cukup Disitulah Setan Mulai Menggoda Kita Mengajak Kita Untuk Apa Untuk Jauh Daripada Tuhan Mulai Tidak Percaya Satu Persatu Dengan Apa Apa Yang Pernah Diucapkan Oleh Tuhan Melalui Pelajaran Firman Tuhan Yang Disampaikan Kepada Kita Sudara Aku Bisa Saja Itu Dengan Keyakinan Kita Kepada Tuhan Dari 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 Begitu Ya Kalau Betul Kenapa Tuhan Itu Tidak Memberikan Apa Yang Saya Minta Di Dalam Hidup Saya Yang Kedua Bisa Saja Kita Mau Memaafkan Diri Kita Di Dalam Ketidak Percayaan Kita Kepada Tuhan Sampai Kita Mengeluarkan Kata Kata Yang Yang Bernada Tidak Pas Sebagai Anak Anak Tuhan Meremehkan Dia Di Sedaraku Bila Mana Perkara Ini Terjadi Dan Bila Mana Sedara-sedara Menghadapi Masalah Seperti Bapak Anak Ini Dia Datang Kepada Yesus Kristus Untuk Meminta Pertolongan Sedara-sedaraku Anggota Jemaat Inlan Empire Yang Saya Kasihi Kepada Seluruh Pegawai Jemaat Yang Sudah Dipercayakan Oleh Jemaat Inlan Empire Untuk Bekerja Dalam Kurun Waktu Dua Tahun Masa Jabatan Sedara-sedaraku Kita Dipercayakan Di Gerija Ini Bukan Untuk Menunjukkan Siapa Kita Dengan Kepercayaan Itu Mungkin Saya Sebagai Ketua Jemaat Mungkin Saya Sebagai Pemimpin Diakon Pemimpin Diakones Dan Yang Lain-lainnya Kita Dipercayakan Oleh Gerija Adalah Untuk Melayani Satu Dengan Yang Lain Sudaraku Saya Mengundang Semua Supaya Di dalam Tugas Yang Suci Ini Kita Boleh Datang Kepada Yesus Kristus Dan Meminta Pertolongan Daripadanya Mengandalkan Mengandalkan Kekuatan Yang Berasal Daripada Tuhan Ketika Kita Melakukan Tugas Pekerjaan Di Jemaat Ini Sehingga Sudara Sudaraku Perkara Perkara Yang Indah Dapat Kita Peroleh Di Dalam Hidup Ini Satu Poin Yang Ingin Saya Tegaskan Kepada Kita Pada Hari Sabat Ini Khususnya Kepada Pegawai Pegawai Jemaat Termasuk Dengan Anggota Anggota Jemaat Bila Mana Kita Ingin Mau Mendapatkan Satu Keberhasilan Di Dalam Jemaat Kita Ini Sudaraku Perlu Kita Mengadakan Satu Pembaharuan Di Dalam Ayat Yang Kita Sudah Baca Tadi Ketika Yesus Datang Kepada Kerumunan Itu Bapak Anak Itu Mengatakan Aku Datang Buru Membawa Anakku Ini Kepadamu Ya Karena Dia Kerasukan Setan Ya Dan Dia Dalam Keadaan Bisu Kata Kata Yang Mengatakan Saya Sudah Datang Kepada Muridmu Tetapi Muridmu Tidak Bisa Mengusir Setan Dari Dalam Dirinya Apa Artinya Sudara Sudaraku Bila Mana Sudara Sebagai Pegawai Jemaat Menginginkan Gereja Kita Berubah Bila Mana Sudara Menginginkan Gereja Kita Ini Berkembang Ya Lalu Sudara Tidak Mau Mengadakan Satu Reformasi Di Dalam Kehidupan Kerohanian Kita Jangan Pernah Harapkan Gereja Kita Ini Akan Mendapatkan Satu Perubahan Yang Besar Artinya Satu Perubahan Reformasi Atau Revival Di Dalam Kehidupan Jemaat Kita Itu Akan Terjadi Bila Mana Sudara Dan Saya Secara Pribadi Memulainya Dari Dalam Diri Kita Masing-masing Mari Kita Melihat Apa Yang Kurang Ya Apa Yang Tidak Tepat Pada Waktu-waktu Yang Lalu Mari Kita Mengadakan Satu Pembaruan Di Dalam Kehidupan Kita Sehingga Dengan Adanya Satu Tekad Komitmen Yang Ada Di Dalam Diri Kita Dengan Pertolongan Tuhan Maka Semuanya Itu Akan Dapat Terjadi Dan Itu Akan Dapat Memberikan Satu Kekuatan Kepada Kita Sudara Sudaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Saya Ingin Mengajak Sudara Untuk Membaca Ayat Yang Ke 28 Dan 29 Ketika Yesus Sudah Di Rumah Dan Murid-muridnya Sendirian Dengan Dia Bertanyalah Mereka Murid-murid itu Bertanya Kepada Yesus Guru Mereka Kalau Saya Tempatkan Diri Saya Dalam Kalimat Ini Mungkin Murid-murid Ini Ya Merasa Malu Ketika Bapak Anak Itu Mengatakan Saya Sudah Datang Kepada Muridmu Tetapi Muridmu Tidak Bisa Mengusir Setan Itu Dari Dalam Tubuh Anak Saya Alkitab Mengatakan Ketika Yesus Sudah Di Rumah Dan Murid-muridnya Sendirian Dengan Dia Mereka Bertanya Apa Pertanyaan Mereka Mengapa Kami Tidak Dapat Mengusir Roh Itu Wah Ini Satu Pertanyaan Ya Yang Dilemparkan Kepada Yesus Oleh Karena Mungkin Kekesalan Hatinya Kenapa Kami Guru Tidak Bisa Mengusir Roh Jahat Itu Dari Dalam Diri Anak Tersebut Apa Jawab Yesus Ayat 29 Jawabnya Kepada Mereka Jenis Ini Tidak Dapat Diusir Kecuali Dengan Apa Dengan Berdua Sudara-sudaraku Di dalam Kehidupan Kita Sering Kita Jarang Untuk Tidak Berdua Di dalam Keadaan Kita Untuk Tidak Berdua Sering Kita Merasa Kuat Merasa Cukup Merasa Bisa Memiliki Segala Sesuatu Tidak Ada Yang Kurang Dan Sudara-sudaraku Yesus Mengatakan Jenis Ini Tidak Dapat Diusir Kecuali Dengan Doa Terima Kasih Kepada Ibu Hutauruk Dan Rosa Yang Sudah Menyanyikan Satu Lagu Pujian Yang Mengangkat Hati Kita Bagaimana Pentingnya Kita Menggunakan Waktu Kita Untuk Berdua Menyerahkan Seluruh Kehidupan Kita Kedalam Tangan Tuhan Di Dalam Doa Nah Satu Kalis Sudara-sudaraku Seorang Pemuda Yang Mempunyai Kedudukan Yang Bagus Di Perusahaan Dia Mengunjungi Satu Acara Perbaktian Yang Dipimpin Oleh Seorang Pengarang Kristen Yang Punya Nama Yang Bernama Henry Black Kebi Henry Black Kebi Ini Sedang Memimpin Satu Bible Study Bapak 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 Tahu Tahu Siapa Saya Henry Black Kebi Ini Kaget Melihat Pertanyaan Orang Muda Itu Apa Bapak Tidak Tahu Siapa Saya Saya Adalah Bisnesman Yang Masih Muda Yang Berhasil Dalam Pekerjaan Saya Henry Black Kebi Menganggup Kepalanya Dan Henry Black Kebi Tidak Menjawab Pertanyaan Orang Itu Dengan Mengatakan Siapa Sebenarnya Anda Tidak Tapi Henry Black Kebi Ini Bertanya Kepada Orang Muda Itu Mengatakan Taukah Engkau Ya Kalau Engkau Datang Ketempat Ini Untuk Belajar Alkitab Engkau Mau Bertemu Dengan Siapa Orang Muda Ini Tidak Menjawab Iya Tapi Taukah Bapak Henry Black Kebi Bahwa Saya Ini Adalah Orang Penting Saya Tidak Ada Waktu Untuk Belajar Seperti Ini Dan Engkau Suruh Untuk Berdua Setiap Pagi Dan Setiap Sore Itu Memboros Beruskan Waktu Bagi Saya Henry Black Kebi Sebagai Seorang Pengarah Kristen Dan Kebetulan Dia Sebagai Seorang Hamba Tuhan Mengatakan Hai Kawan Anak Muda Kalau Engkau Berdoa Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Siapa Temanmu Yang Ada Di Sampingmu Ketika Engkau Berdoa Orang Muda Ini Tidak Bisa Menjawab Pendeta Ini Pun Tidak Memberikan Jawaban Dengan Segera Orang Muda Ini Pulang Ke Rumahnya Dan Pertanyaan Pertanyaan Dan Pendekanan Pendeta Ini Selalu Mengiang Di Dalam Pikirannya Dan Setelah Aku Apa Yang Terjadi Pertemuan Berikutnya Dia Datang Lebih Cepat Dia Baca Alkitab Dia Berdoa Dan Pendeta Ini Melihat Ada Satu Perubahan Di Dalam Dirinya Dimana Orang Muda Ini Menyadari Pada Saat Dia Belajar Firman Tuhan Pada Saat Dia Memberikan Waktunya Untuk Berdoa Kepada Tuhan Yang Ada Dekat Dengan Dia Adalah Yesus Kristus Sebagai Segala Sesuatu Kepadanya Sudara Aku Di Dalam Buku Masmur 37 Ayat Yang Kelima Serahkanlah Segala Sesuatu Kepada Tuhan Ya Maka Ia Akan Menolong Engkau Dan Ia Akan Meluruskan Jalanmu Dalam Bahasa Inggrisnya Commit Everything You Do To The Lord Trust Him To Help You Do It And He Will Ya Sudara Sudara Aku Orang Orang Muda Dan Orang Bila Mana Kita Berdoa Yesus Ada Dekat Dengan Kita Bila Mana Kita Mau Memberikan Diri Kita Untuk Berdoa Kepada Tuhan Sebagai Allah Pencipta Kita Sudara Sudaraku Dia Akan Melakukan Sesuatu Sesuatu Yang Dapat Merubah Kehidupan Sudara Sesuatu Yang Dapat Menuntun Kehidupan Sudara Untuk Lebih Dekat Kepadanya Jika Engkau Menggunakan Waktumu Bersama Dengan Tuhan Maka Segala Sesuatu Akan Dirubah Oleh Kuasa Tuhan Kehidupan Mu Akan Diubahkan Keluarga Mu Akan Diubahkan Hubungan Kasih Mu Dengan Suami Istri Pun Akan Diubahkan Kemudian Hubungan Hubungan Dengan Masyarakat Juga Akan Diubahkan Allah Mau Supaya Sudara Dan Saya Dapat Datang Kepadanya Untuk Mengetahui Dia Lebih Dalam Di Dalam Hidup Kita Dan Mari Kita Mengundang Dia Di Dalam Doa Yang Kita Layangkan Setiap Hari Sudara Sudaraku Di Dalam Pengumuman Tadi Ketua Jemaat Kita Bapak Junius Hutauruk Menyatakan Bahwa Di Awal Tahun Ini Kita Akan Mengadakan Doa Sepuluh Hari Sudara Sudaraku Doa Sepuluh Hari Adalah Satu Doa Yang Sangat Muzarab Yang Sangat Indah Untuk Dilakukan Anak Anak Tuhan Itu Banyak Dari Kesaksian Kesaksian Yang Datang Kepada Pimpinan Kita Dengan Melakukan Sepuluh Hari Berdoa Sepuluh Hari Berdoa Itu Dimulai Dari Tanggal Sembilan Sampai Tanggal Sembilan Januari Namun Di Gereja Kita Kita Tidak Memilih Tanggal Sembilan Sampai Sembilan Belas Jemaat Kita Akan Menentukan Nanti Satu Tanggal Yang Cocok Dengan Kita Dimana Selama Sepuluh Hari Kita Mengadakan Dua Bersama Sama Seperti Yang Kita Lakukan Pada Tahun Yang Lalu Allah Mengundang Kita Untuk Ikut Di Dalam Permintaan Doa Yang Sudah Dicanangkan Oleh Pimpinan Kita Untuk Mempersatukan Kita Di Dalam Pelayanan Dan Tugas Penginjilan Di Jemaat Kita Masing-masing Kita Berterima Kasih Kepada Bapak Kasih Hotang Yang Sudah Memulai Permintaan Dua Rabu Malam Di Jemaat Kita Untuk Dua Kelompok Saya Mendapat Laporan Dari Kelompok Redland Yang Dipimpin Oleh Bapak Junius Hutahuruk Ya Dari Grup Colton Saya Mendengar Dari Bapak Kasih Hotang Juga Ada Sekitar Sepuluh Orang Yang Tadinya Bila Mana Kita Berkumpul Di Kantor Gerija Itu Hanya Tiga Empat Orang Sudara Suratku Puji Tuhan Ini Merupakan Satu Perubahan Perubahan Yang Terjadi Bukan Oleh Karena Bapak Kasih Hotang Tetapi Perubahan Oleh Karena Sudara Dan Saya Mau Memberikan Hati Kita Untuk Diubahkan Oleh Tuhan Nah Sudara Sudaraku Pada Hari Sabat Ini Juga Saya Ingin Menyampaikan Kepada Sudara Bahwa Di Tahun 2013 Ini Kita Akan Menghadapi Satu Program Penginjilan Untuk Mengundang Seluruh Anggota Jemaat Lebih Aktif Untuk Mengabar Injil Membagikan Traktat Seperti Yang Sudah Diberitahukan Oleh Bapak Kasih Hotang Kepada Kita Di Acara Berikutnya Sudara-sudaraku Kita Akan Dihimbau Untuk Melakukan Doa Pagi Ya Setiap Jam 7 Pagi Dan Jam 7 Malam Di rumah Kita Masing-masing Mengajak Anak-anak Kita Untuk Datang Di hadapan Tuhan Untuk Memperoleh Kekuatan Kepadanya Sudara-aku Di dalam Buku Daniel 11 Ayat 32 Saya Ingin Ayat Ini Menjadi Satu Ayat Yang Menyadarkan Kita Bagaimana Umat-umat Tuhan Yang Setia Bila Mana Mereka Datang Tekun Berdoa Maka Ayat Ini Merupakan Satu Kegenapan Dari Apa Yang Tuhan Beritahukan Kepada Kita Daniel Fatsal 11 Ayat Yang 32 Daniel 11 Ayat Yang 32 Bahagian B Dikatakan Tetapi Umat Yang Mengenal Allahnya Akan Tetap Kuat Dan Akan Bertindak Sekali Lagi Tetapi Umat Yang Mengenal Allahnya Akan Tetap Kuat Dan Akan Bertindak Sudara Ku Jika Engkau Mengenal Allahmu Jika Saya Mengenal Allah saya Dengan Baik Di dalam Kehidupan Saya Sebagai Anak-anak Tuhan Maka Dikatakan Saya Saudara Akan Tetap Kuat Dan Akan Bertindak Dan Keluar Sebagai Anak-anak Tuhan Yang Bergembira Di dalam Hidupnya Oleh Karena Penurutan Mereka Yang Setia Kepada Tuhan Saudara-saudaraku Kembali Kepada Markus 9 Ayat Yang Ke 14 Sampai Ayat Yang Ke 29 Pagi Hari Ini Saya Ingin Ya Mewakili Kita Untuk Berpartisipasi Di dalam Satu Hal Saya Mengundang Bapak Nabi Tupulu Pendahara Kita Disini Untuk Ya Menerima Kotak Ini Di dalamnya Ada kertas Lipatan Kertas Jadi Di dalam Kotak Ini Ada Lipatan Lalu Nanti Kalau Dia Ambil Dia Akan Buka Keluar Nama Sudara Sudara Ya Kami Minta Dengan Segera Datang Di Tempat Ini Ya Mungkin Saya Minta Lima Lima Kertas Saja Dicabut Lalu Setelah Dibacakan Nanti Kami Undang Supaya Datang Di Depan Mungkin Satu Satu Kali Supaya Supaya Lebih Dikocok Ya Oke Nah Ini Memberikan Satu Gambaran Kepada Kita Bagaimana Bapak Yang Punya Anak Itu Punya Masalah Yang Berat Dia Sudah Memberikan Ekspresinya Di Dalam Cerita Alkitab Dan Pada Hari Sabat Ini Bila Nama Sudara Nanti Disebutkan Datang Di Depan Ya Kita Ingin Melihat Bagaimana Ekspresi Sudara Untuk Mengatakan Kalimat Yang Sebentar Saya Akan Sebutkan Junius Hutoruk Baik Bisa Datang Di Depan Asihotang Bisa Datang Di Depan Reti Manula Bisa Datang Di Depan Samuel Limbong Oke Memwakili Orang Muda Satu Lagi Lisne Hutoruk Baik Dua Ibu Ibu Tiga Laki Laki Silahkan Datang Baik Sudah Disini Semuanya Nah Sudara Sudaraku Sekalian Bila Mana Kita Kembali Kepada Ayat Markus Sembilan Ayat Empat Belas Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Saya Ingin Mengajak Sudara Untuk Memperhatikan Ayat Dua Puluh Ayat Dua 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 Khususnya Saya Ingin Ya Menekankan Ayat Dua 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 Jawab Yesus Katamu Jika Engkau Dapat Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Dua 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 Segera Ayah Anak Itu Berteriak Aku Percaya Tolonglah Aku Yang Tidak Percaya Ini Jadi Kelima Orang Yang Mewakili Kita Disini Menghafalkan Kalimat Bapak Tersebut Tolonglah Aku Aku Percaya Tolonglah Aku Yang Tidak Percaya Ini Saya Lebih Memilih Bahasa Inggrisnya Lebih Simple Lord I Believe Help My Unbelief Jadi Kita Coba Minta Dulu Dari Samuel Kira Kira Bagaimana Ketika Samuel Menghadapi Masalah Di Dalam Hidupmu Lalu Engkau Datang Kepada Tuhan Berteriak Untuk Minta Tolong Kira Kira Bagaimana Kalimat Yang Kau Ucapkan Dengan Menggunakan Lord I Believe Help My Unbelief Lord I Believe Help My Unbelief Without His Power I Can't Do Anything Samuel Menyampaikannya Dengan Apa Lord I Believe Help My Unbelief Coba Dulu Buat Tempatkan Diri Samuel Itu Di Dalam Menghadapi Situasi Yang Apa Yang Pelik Jadi Katakanlah Kita Membelihat Bagaimana Lakon Dari Kelima Orang Ini Mungkin Nangis Atau Mungkin Berteriak Mungkin Nervous Lord I Believe But Help My Unbelief Mungkin Samuel Ucapkan Ekspresi Itu Karena Dia Sudah Capek Lord I Believe Help My Unbelief Yang Kedua Pak Sihot Ya Kalau Baca Ayat Ini Dengan Pendeta Terangkan Tadi Memang Tergugah Hati Kita Karena Bagaimanapun Kehidupan Ini Banyak Yang Apa Yang Tidak Bisa Kita Jangkau Hanya Saya Berdoa Dengan Janji Yang Dalam Ayat 29 Dikatakan Lord Help Me I Am Believe Tolonglah Aku Tuhan Yang Tidak Orang Percayainya Perasaan Yang Saya Punya Ialah Saya Orang Yang Berdosa Yang Tidak Punya Kekuatan Makasih Yang Ketiga Pak Hutaru Keliatannya Perjawabannya Sama Semua Ya Pertanya Namun Mungkin Wajah Dari Orang Seperti Gusar Ya Karena Mungkin Semua Sudah Dilakukan Namun Tidak 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 Penyembuhan Terhadap Anaknya Itu Mungkin Dia bertelut Dia berkata Tuhan Tolonglah Kami yang Tidak Percaya Ini Untuk Agar Supaya Disembuhkan Anaknya Yang Yang Bisu Sakit Kayaknya Sama Semua Kita Mau Lihat Bagaimana Teriakan Yang Ekspresi Yang Sebenarnya Ya Kalau Sebagai Orang Tua Sampai Kita Bertelut Berteriak Supaya Kita Dapat Disembuhkan Anak Itu Atau Menangis Berteriak Supaya Itu Bisa Anak Sembuh Ekspresinya Agak Gak 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 Oke Saya Ambil Waktu Sebentar Tahun 83 Yang Lalu Kami Pergi Ke Sematera Utara Membawa Kenderaan Bersama Dengan Beberapa Anggota Jemaat Naripan Kami Ada Lima Orang Sampai Disibulga Di Pantai Pandan Pendeta Datuk Panjaitan Almarhum Mengenderai Mobil VW Mobil Gerija Naripan Pada Waktu Dia Tabrak Orang Yang Mabuk Di Pinggir Jalan Orang Pada Lari Mengejar Mobil Kami Ini Ada Satu Orang Dari Kami Mengatakan Lari Pendeta Jangan Apa Berhenti Tapi Pendeta Panjaitan Dia Stopkan Mobilnya Dia Taruh Tangannya Di Setir Tuhan Tolong Kami Jangan Biarkan Kami Dengan Mobil Ini Dirusak Kira Kira Begitu Tuhan Tolong Kami Dia Berteriak Ya Dan Pada Waktu Dia Turun Dari Mobil Entah Karena Pendeta Panjaitan Katakan Eh Siapa Namamu Disebut Namanya Ya Marga Apa Kau Katanya Marga Si Ini Mamamu Buru Apa Buru Panjaitan Ah Berek Kuduh Habe Katanya Kan Dirangkul Akhirnya Selesai Tidak Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Saya Mau Ekspresinya Sebagai Seorang Ibu Aduh Tuhan Tolonglah Anak Saya Ini Kalau Bisa Disembuhkan Sambil Bertulut Kebawah Dan Berteriak Dan Menangis Oke Terakhir Ibu Pendeta Manila Nggak Bisa Nangis Ya Pastinya Saya Akan Berteriak Ya Histeris Tapi Mungkin Hanya Menjebut Oh Tuhan Tapi Nggak Tahu Lagi Apa Yang Mau Dikatakan Karena Selama Ini Kita Percaya Segala Sesuatunya Ada Di Tangan Tuhan Makasih Kepada Kelima Sedara-sedara Dan Ibu Yang Sudah Datang Di Puan Nah Sedara-sedaraku Yang Kekasih Dalam Tuhan Kenapa Saya Ajak Kelima Teman-teman Kita Ini Untuk Mengekspresikan Walaupun Dari Kelima Itu Hanya Satu Yang Yang Bisa Menyatakan Dengan Ini Artinya Itulah Keadaan Kita Itulah Keadaan Kepelikan Hati Kita Di Hadapan Tuhan Nah Sedara-sedaraku Di Dalam Hotbah Saya Pada Hari Sabat Ini Kita Sudah Melihat Kelima Teman-teman Kita Yang Sudah Mengatakan Ekspresi Mereka Masing-masing Saya Tidak Mau Tutup Hotbah Ini Kalau Kita Tidak Ikut Berpartisipasi Semuanya Yang Saya Harapkan Untuk Menutup Hotbah Saya Pada Hari Sabat Ini Bisakah Kita Mengucapkan Dalam Bahasa Inggrisnya Lord I Believe Help My Unbelief Bisa Sudah Dapatkan Kalimat Itu Oke Kita Ucapkan Sama-sama Satu Dua Tiga Lord I Believe Help My Unbelief Seperti Belum Semua Lord I Believe Help My Unbelief Oke Bisa Lebih Nyaring Dan Ekspresikan Suara 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 Sepuas Puas Oke Satu Dua Tiga Lord I Believe Help My Unbelief Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Berteriak Kepada Tuhan Di Dalam Duamu Sama Seperti Bapak Tadi Sehingga Tuhan Dapat Memberikan Jalan Keluar Di Dalam Setiap Permasalahan Kita Tuhan Memberkati Kita Allah Bapak Kami Yang Bertahta Di Surga Di Penutupan Jam Kebaktian Hotbah Ini Kami Datang Kepadamu Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Mengucapkan Syukur Atas Semua Berkat Yang Kau Berikan Kepada Masing-masing Kami Pada Tahun Yang Lalu 2012 Hingga Di Tahun Yang Baru Ini Dengan Kasih Yang Begitu Besar Menyertai Kami Semua Umat-umat Tuhan Di Jemaat Inlan Empire Firman Yang Baru Saja Kami Belajari Bantu Kami Bapak Untuk Dapat Kami Mengerti Dan Mengaplikasikannya Di Dalam Hidup Sehari-hari Sama Seperti Seorang Bapak Yang Membawa Anaknya Yang Sakit Dengan Beban Yang Berat Datang Kepadamu Dengan Segala Keyakinan Dan Kepercayaannya Dan Tuhan Tuhan Mendengarkan Jeritan Hatinya Dan Kesembuhan Itu Pun Dimiliki Di Dalam Pengalaman Kehidupan Kami Sebagai Anak-anak Mu Sering Kami Menghadapi Banyak Rintangan Banyak Masalah Tantangan Pekerjaan Dan Juga Anak-anak Kami Bapak Ajar Kami Untuk Selalu Percaya Kepadamu Dan Menggantungkan Seluruh Pengharapan Kami Kepadamu Maka Kami Dapat Diubahkan Kami Dapat Ditolong Oleh Karena Engkau Adalah Juru Selamat Kami Sebentar Kami Akan Kembali Ke Rumah Kain Masing-masing Yang Sebelumnya Kami Akan Beramat Tama Di Ruangan Velocit Berkati Makanan Yang Sudah Disediakan Oleh Ibu Ibu Agar Makanan Tersebut Dapat Menjadi Kekuatan Bagi Tubuh Kami Sepanjang Hari Ini Untuk Memuliakan Namamu Terpuji Namamu Ya Bapak Ampunkan Dosa Kami Yang Banyak Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tim L utilize Kami R Memuliakan Cok Até Terima kasih.